Burger, makanan yang memiliki kekasan sayuran, daging dan saus yang diapit oleh dua roti, kini dikreasikan dengan karakter. Tak hanya di Yogyakarta dengan konsep kafe, burger karakter ternyata juga ada di Surabaya dengan konsep yang berbeda, yaitu homemade atau buatan rumahan. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Wajah burger kini tak hanya coklat dan bertoping wijen. Di tangan Febrianti Sulistiorini, penjual kue online di Surabaya, burger diberi karakter bermacam-macam, misalnya anak ayam, sapi, beruang, dan kudanil. Sebelumnya, ia telah membuat roti sobek manis. Karena permintaan konsumen, ia kemudian membuat burger. Pada dasarnya, teknik yang digunakan sama. Awal mulanya sih saya bikin ini roti, roti sobek karakter. Berkembangnya permintaan, itu burger lucu juga ya. Jadi kayak bukan makanannya manis, tapi asin. Jadi campur sama daging, sayur, tapi dibentuk karakter, sesuai request konsumen. Bahan utama burger karakter seperti ban atau roti, dan peti atau daging sapi merupakan buatan Febri sendiri. Adonan kemudian ditimbang, diberi warna, dan dibentuk dalam loyang. Bagian ini merupakan proses yang paling sulit, karena diputuhkan ketelitian dan kecepatan sebelum adonan mengembang, dan untuk menghasilkan karakter yang sempurna. Adonan harus segera di oven dalam suhu 150 derajat Celcius selama sekitar 20 menit. Setelah matang, dihias dengan edible pan atau ballpoint pewarna yang bisa dikonsumsi. Roti kemudian dipotong dan disusun dengan selada, tomat, bawang bombay, mayonaise, keju, dan daging. Pada dasarnya ini sama seperti burger pada umumnya, hanya yang membedakan adalah bagian atas ban atau roti ini diberi karakter. Nah ini karakternya ayam, mengemaskan sekali. Dan rasanya sayang kalau dimakan, tapi saya penasaran juga bagaimana rasanya. Saya makan dulu ya mbak. Hmm, rotinya ini lembut, doang patty-nya gurih. Ini semuanya homemade alias buatan sendiri nih. Harga burger karakter milik Febrianti Rp25.000 dengan pemesanan minimal 25 pack. Dalam setahun terakhir, penjualannya melejit 10 hingga 20 persen karena dipasarkan melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Untuk menyiasati persaingan bisnis kuliner, Febrianti mengaku mengembangkan karakter burger dengan rajin mengikuti tren di media sosial serta mengembangkan isian burger yang lebih variatif. Kanzo Tamarindora, Surabaya